hai assalamualaikum sesuai tema hari kemerdekaan negara kita saya berbagi resep puding merah putih krim untuk resep selengkapnya tonton video sampai selesai jangan disekit kali ini berbagi resep puding sesuai temanya hari kemerdekaan negara kita bahan utamanya biskuit 100g ini jenis gandum jenis biskuit kemudian 30g mentega pertama cairkan menteganya di dalam air mendidih terlebih dahulu kemudian siapkan kantong plastik untuk menghancurkan biskuitnya boleh juga menggunakan blender tapi saya menggunakan manual saja dengan plastik seperti ini gelindir atau becek-becek saja sampai hancur setelah hancur seperti ini bisa tuangkan ke mangkok kembali dan menteganya juga sudah mencait kemudian tuangkan menteganya bertahap dan aduk biskuitnya sampai tercampur rata sampai tercampur rata dengan mentega tuangkan kembali sisa menteganya kemudian aduk semua sampai merata keseluruhan setelah rata setelah rata sisikan terlebih dahulu siapkan loyang yang bisa dibuka seperti ini bongkar pasang ya dan ini saya olesi sisa mentega biar nanti gampang gak lengket kemudian masukkan biskuit yang sudah dicampur mentega tadi pipikan terlebih dahulu dengan garbu sementara kemudian ratakan menggunakan gelas seperti ini sambil ditekan supaya hasilnya lebih padat setelah padat seperti ini sisikan masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 30 menit kemudian lanjut ke tahap B satu bahannya satu bungkus agar-agar putih kemudian satu bungkus krim 250 ml gula pasir 50 gram susu cairnya butuh sekitar 100 ml susu fresh ya ini kemudian satu sendok teh air lemon pertama jadikan satu bahan B terlebih dahulu masukkan pertama agar-agarnya kemudian gula masukkan krimnya masukkan pula air lemonnya kemudian diaduk rata aduk rata aduk rata aduk rata sampai semua larut menjadi satu setelah tercampur jadi satu susulkan susunya aduk kembali setelah semua tercampur rata baru nyalakan apinya dengan api sedang saja terus aduk jangan sampai lengket yang bagian bawah ini sudah mulai meletup-meletup tunggu sampai mendidih merata matikan api angkat dari atas kompor kemudian biarkan dingin sampai anget-anget kuku sampai asapnya hilang ya setelah asapnya hilang keluarkan biskuit yang tadi dari kulkas ini hasilnya sudah keras kemudian tuangkan pudingnya perlahan setelah setelah dimasukkan semua sambil digoyang-goyang seperti ini supaya hasilnya merata tunggu sampai benar-benar dingin sekitar 2 jaman kemudian siapkan bahan cea 1 bungkus agar-agar merah 200 ml kemudian 150 gram stroberi warna merah rasa apa saja boleh saya menggunakan raspberry masukkan agar-agar ke dalam panci kemudian tambahkan selenya selenya cukup sekitar 150 dan ini saya tidak menambahkan gula karena selenya itu sudah manis setelah selenya dan agar-agarnya menyatu boleh masukkan air campur campur hingga merata kemudian masak sampai mendidih segampang ini sih bikinnya sebenarnya setelah mendidih bisa matikan api dan diangkat tunggu sampai dingin setelah dingin keluarkan kuding yang gadi dari kulkas ini juga sudah keras dan bisa dituangkan warna merah di atasnya nah ini sudah dimasukkan semua dan ada gelimbungnya bisa disisikan dulu biar hasilnya semakin cantik kemudian tutup dengan plastik rip dan masukkan kulkas kurang lebih 3 jam 3 jam kemudian bisa dikeluarkan dari kulkas dan bisa dipotong dan disajikan siapkan gelas siapkan gelas supaya gampang kemudian taruh seperti ini tarik ke bawah perlahan tarik loyangnya ke bawah perlahan siapkan piring juga kita pindah pindah ke atas piring hasilnya cantik sayang sayang sepertinya kalau mau dipotong tapi mari tetap kita potong bismillah ini rasanya agak keras ya karena saya tidak suka lembek tapi saya pastikan resepnya ini pasti enak cantik baunya juga harum warnanya merah putih sesuai hari kemerdekaan kita rasanya ingin makan itu sayang banget tapi tetap harus saya incipi bismillah bener rasanya tidak terlalu keras yang putih krimi banget rasanya manisnya tupas tidak terlalu manis bener-bener enak selamat mencoba resep dari saya pada puding krim merah putih happy rai cooking selamat hari kemerdekaan wassalam happy rai cooking marah dan powisi cik selamat dijalan selamat menikmati